Wafiz Sohih Hain dan di dalam Sohih Hain ini tentu Sohih Hain disini adalah Sohih Bukhari dan Sohih Muslim dua kitab Sohih Nabi SAW pada saat itu ketika selepas Perang Badar jadi di zaman Nabi salah satu perang yang sangat fenomenal adalah Perang Badar dan umat Islam saat itu dengan jumlah yang sedikit dapat mengalahkan musuh dengan jumlah yang banyak maka orang-orang kafir yang meninggal dunia pada saat itu jenazahnya dikuburkan di bekas galian sumur kemudian untuk orang-orang yang meninggal dunia dari orang-orang yang beriman maka dipanggil nama-namanya oleh Nabi SAW maka nama-namanya disebut oleh Nabi SAW jadi Nabi bersabda disebut nama-namanya oleh Nabi SAW apakah kalian sudah menemukan apa yang Allah janjikan kepada kalian bahwa apa yang Allah janjikan kepada kalian adalah benar ini kata Nabi SAW apakah kalian sudah menemukan apa yang sudah Allah janjikan kepada kalian bahwasannya itu adalah benar dan aku telah menemukan bahwasannya apa yang janjikan oleh Allah kepadaku adalah benar ini Nabi bersabda kepada para penghuni kubur ini Nabi berkata-kata kepada para penghuni kubur maka sahabat Umar kemudian bertanya kepada Nabi ya Rasulullah SAW wahai Rasulullah apakah engkau berbicara kepada suatu kaum yang sudah menjadi mayit sudah menjadi bangkai sudah jadi jenazah maka Nabi bersabda tidaklah antum tidaklah kalian mendengar lebih mendengar dari apa yang aku katakan jadi mereka ini mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi SAW walaikinnahum tetapi mereka layastati'una jawaban tetapi mereka tidak mampu menjawab pernyataan Nabi SAW maka dalam hadis ini hadis ini sohi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas disini dijelaskan betul bahwa Rasul SAW berdialog bukan dua belah pihak tapi Rasul bersabda kepada para penghuni kubur dan kemudian sahabat Umar menyatakan wahai Rasul kenapa engkau berbicara kepada orang yang sudah meninggal kepada jenazah yang sudah di kubur maka kemudian tidaklah kalian lebih mendengar daripada penghuni kubur ini terhadap apa yang aku katakan kepada mereka tetapi mereka ini tidak mampu menjawab maka ini juga dalil bahwasannya orang-orang yang ada di kubur yang sudah meninggal dunia itu dapat mendengar apa yang di ucapkan oleh orang-orang yang ziaroh kubur tetapi ini juga bukan dalil bagi kita untuk curhat jadi ziaroh kubur malah curhat mak utang mumbian nurung lunas ngapuruh ini ya mak mak saya ini anak musing barep ditambah nakal jadi bukan dalil jadi bukan dalil untuk curhat tetapi ini betul dalil yang sahih bahwasannya orang-orang yang sudah meninggal dunia dapat mendengarkan suara orang yang ziaroh kubur bahkan nabi menyebut nama-nama mereka yang membuat kaget sahabat Umar bin Khotob kok rasul ngomong sama orang yang sudah meninggal maka nabi menegaskan bahwasannya kalian tidak lebih mendengar dibandingkan mereka ini tetapi walaikin nahum tetapi mereka semua layas tahtiyahuna jawaban tidak mampu memberikan jawaban terima kasih